Kendaraan bodong yang disita kepolisian di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah bertambah. Menurut kepolisian, puluhan kendaraan ditemukan di rumah milih satu warga. Kabit Humas Polda Jatengkombes Pol Stefanus Sata Kebayu Setianto saat dikonfirmasi pada Jumat 14 Juni 2024, memberikan jawaban. Dikutip dari Kompas.com, ia menyebut kendaraan yang disita menjadi 33 sepeda motor dan 6 mobil. Sebelumnya, kepolisian menyita sebanyak 23 motor dan 6 mobil. Yang disita kendaraan motor dan mobil yang tak ada surat lengkap alias bodong, jelas Satake saat dikonfirmasi Jumat 14 Juni 2024. Saat ini, barang bukti berupa kendaraan tersebut sudah dibawa pihak kepolisian. Satake belum bisa memastikan apakah lokasi tersebut menjadi sarang penadah kendaraan bodong atau tidak. Sementara Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan juga memberikan keterangan. Ia mengatakan, motor dan mobil bodong itu diamankan oleh tim gabungan dari rumah warga. Menurut Sahlan, sebagian besar kendaraan bodong itu berasal dari satu rumah. Total yang ditemukan di satu rumah ada 23 motor dan 2 mobil. Sisanya dari operasi penelusuran kendaraan tak bersurat resmi.